hai 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 assalamualaikum tunggu usadah ya karena lagi mancing juga mancingnya nanti lagi ya hei 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 tunggu usadah di kelas ya karena mau berdua dulu nah sekarang usadah sudah sampai di kelas oke bagaimana kabarnya teman-teman hari ini Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar ya teman-teman seperti jadinya ustadah tadi kita hari ini mau membahas tema tentang lautan oke sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya siap-siap teman-teman semuanya ibu jari-jari telunjuk jari tengah yang panjang jari manis pakai cincin jari klingking terkecil ku bernyanyi satu dua tiga empat dan lima angkat tangan tunduk kepala mari kita berdoa berdoa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warazukni fahma ya Allah limpahkanlah kepada ku ilmu dan rezeki pemahaman yang baik amin nah kita sudah berdoa teman-teman mari kita mulai dengan tema yang akan kita bahas pada kali ini kita kali ini mau membahas tentang lautan eh kalau kita bicara tentang lautan teman-teman pasti yang ada di dunia kalian pasti tentang ikan pantai ya kan berselancar menyelam nah baik kenapa kita bicara tentang perairan karena teman-teman di negara kita Indonesia itu ternyata sebagian besar wilayah kita itu terdiri dari air dan sebagian lagi terdiri dari daratan kalau kita melihat peta Indonesia yang berwarna biru ini ternyata adalah air dan sebagian lagi adalah daratan karena wilayah kita lebih banyak perairannya maka kita harus selalu menjaga agar tetap lestari perairan yang ada di Indonesia nah teman-teman yang pernah ke laut yang pernah main di pantai teman-teman kira-kira tahu nggak di bawah air Indonesia itu lautan Indonesia ada apa saja yuk teman-teman ternyata di bawah lautan Indonesia itu ada biotik biotik laut yang sangat banyak berlimpah berjuta-juta makhluk hidup ada di sana nah biotik laut itu ada semua semua makhluk hidup yang ada di perairan nah apa saja biotik laut itu ada hewan ada tumbuhan dan ada karang hai hai oke selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menjaga piota laut kita agar tetap lestari tidak membuang sampah ke laut ya menangkap ikan dengan cara yang aman jangan menangkap ikan yang dilindungi ya membangun taman laut untuk melindungi biota di dalamnya baik selanjutnya teman-teman untuk kegiatan kita hari ini nanti ustadah akan mengajak kalian bermain dua kegiatan yang pertama nanti kita akan membuat kapal-kapal wah kalian pasti suka yang kedua kita akan membuat kreasi dari plastisin wah ini juga seru teman-teman disiapkan ya nanti bahan-bahannya ya karena kita akan berkreasi dari plastisin nanti teman-teman silahkan menyiapkan sendiri plastisin sesuai dengan warna yang kalian suka ya setelah itu silahkan dibentuk-bentuk menjadi binatang air yang ada di lautan untuk kegiatan selanjutnya teman-teman kita akan membuat kapal-kapalannya untuk cara membuatnya teman-teman boleh menggunakan spon atau pakai stereofon juga boleh ya teman-teman silahkan nanti stereofon atau spon yang kalian punya dibikin menyerupai bentuk kapal ya sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri ya setelah menjadi bentuk kapal silahkan untuk bagian depannya kita lubangi ya setelahnya balon kalian pasang pada ujung sodotan pada bagian yang meniring ke atas ya pakai selotin setelah terpasang balonnya sodotannya kalian masukkan pada lugan yang sudah kalian buat tadi ya nah kapal kalian sudah selesai nah teman-teman itu tadi ya pembelajaran kita kali ini ya ingat pesan ustadah karena kita masih pada masa pandemi selalu gunakan masker kalau kalian keluar rumah kemudian rajin-rajinlah cuci tangan menggunakan sabu nah sudah ya teman-teman ya ustadah mau kembali lagi ke tempat asal ustadah tadi ustadah mau lanjutin mancingnya siapa tahu nanti dapat ikan hiu ustadah mau lanjutin mancingnya siapa tahu bisa lagi lalu mulai ke mana-mana yaaah